Perjalanan hidup membiara selama 25 tahun bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Dilalui jika tanpa pengorbanan serta tekat yang kuat untuk selalu setia dalam panggilan pelayanan bagi umat katolik khususnya dan mengabdikan diri secara utuh bagi masyarakat Indonesia dengan menjaga keutuhan NKRI. Pater Marius Lamy C.P. dari Ordo Passionis merupakan sosok imam katolik yang sederhana dan sudah banyak melakukan karya kemanusiaan, termasuk di dunia pendidikan dengan menjadi salah satu imam katolik yang menjadi pendidik pada lembaga pendidikan lintas agama. Bagi dirinya, menjaga dan mencintai NKRI merupakan salah satu bentuk pengabdian diri sebagai seorang imam katolik agar selalu menjaga hidup toleransi beragama di tengah kemajemukan hidup beragama di Indonesia. Tidak heran, dalam perayaan hidup imamat selama 25 tahun di Kampung Dona, Desa Naruwolo, Kecamatan Jerebu U, dirayakan dengan meriah sebagai ungkapan rasa terima kasih umat dan keluarga atas pengabdian Pater Marius Lamy C.P. selama 25 tahun kepada gereja dan negara. Kepada TVRI, Pater Marius Lamy C.P. menuturkan bahwa banyak peristiwa suka dan duka yang dialaminya sebagai seorang imam katolik, termasuk membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, agar NKRI tetap utuh dan tidak boleh terpecah belah sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dalam kontes sebagai imam dalam menjaga negara kesatuan bangsa Indonesia, kami sebagai imam sudah difondasikan dengan pendidikan cinta akan NKRI, cinta akan kebindekaan, cinta akan dasar negara, cinta akan pedoman hidup, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Artinya kami dipanggil, diajak, diutus, bukan hanya sebagai imam untuk membangun umat, tetapi juga imam yang adalah tokoh masyarakat, membangun peradaban hidup bersama, supaya umat katolik benar-benar menjadi umat katolik, biar 100%, tetapi juga warga negara Indonesia, biar 100%. Dalam perayaan Misa Kudus, 25 tahun sebagai imam katolik, Pater Marius Lamy C.P. di hadapan rekan imam dan umat yang hadir, melakukan pembaharuan janji setianya sebagai imam katolik yang taat kepada gereja dan siap melayani bangsa dan negara tanpa pamrih dan selalu mengabdikan diri secara total sebagai imam katolik. Dari Kabupaten Ngada, Leksi Nunu, TVRI NTT